Di dunia yang semakin modern ini, tampaknya manusia seringkali lupa betapa pentingnya keberadaan sungai. Padahal sebelum ada pipa dari pump atau perusahaan air mineral yang selalu siap sedia menyuplai kebutuhan air minum, manusia zaman dulu harus tinggal di dekat sumber air seperti sungai untuk bertahan hidup guys. Akan tetapi, saat ini tampaknya banyak orang yang tidak peduli dengan kondisi sungai-sungai yang sebenarnya sangat penting bagi kelestarian lingkungan. Berikut ulasan sungai terkotor di dunia yang dirangkum dari berbagai sumber. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik yang dapat menambah pengetahuan kamu setelah menonton channel ini. Sungai Terkotor di Dunia yang pertama adalah sungai pasik yang terletak di Filipina. Sungai ini merupakan salah satu sungai terpanjang di Filipina berlokasi di antara sejumlah pabrik yang dijuluki sebagai sungai mati. Mengingat banyaknya pabrik di sekitar sungai, sungai ini menjadi tempat membuangan limbah pabrik. Selain limbah, banyak juga bangkai hewan mati yang dibuang ke sungai ini guys. Kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan seperti menjadi sebuah tradisi masyarakat di Filipina. Akibatnya permukaan sungai ini penuh dengan limbah rumah tangga seperti botol plastik, sandal karet, serta styropom. Yang mana ketika material tersebut tidak dapat didaruh ulang. Sungai Terkotor selanjutnya adalah Sungai Gangga. Sungai Gangga terletak di negara India. Pada tahun 2019, dinobatkan sebagai salah satu sungai paling tercemar di dunia. Padahal, Sungai Gangga dianggap suci oleh umat Hindu. Kontaminasi yang terjadi di Sungai Gangga sangat beragam guys. Seperti limbah industri, limbah plastik, dan juga termasuk limbah sesaji upacara adat umat Hindu. Bahkan menurut Indian Council of Medical Research, Orang yang tinggal di dekat lingkungan Sungai Gangga lebih rentan terkena penyakit kanker daripada orang yang tinggal dimanapun di India. Meski begitu, masyarakat tetap saja mandi, mensucikan diri, mencuci pakaian, hingga melakukan ritual keagamaan seperti mengapungkan mayat di sungai ini guys. Sungai selanjutnya adalah Sungai Kuning. Sungai Kuning adalah sungai kedua terbesar di China. Dinamakan Sungai Kuning karena warna lumpurnya yang kekuningan. Saat ini, Sungai Kuning jadi tempat penampungan beragam polusi, terutama pembuangan limbah beracun dari pertambangan batu bara. Bahkan, sungai ini sempat tercemar menjadi warna ungu dan orange guys, yang membuatnya benar-benar kotor dan beracun. Ironisnya, walaupun sudah sangat tercemar, Sungai Kuning ini tetap digunakan sebagai sumber air minum bagi masyarakat sekitar. Tidak mengherankan jika penduduk di sekitar Sungai Kuning jadi terserang beragam penyakit. Sungai selanjutnya adalah Sungai Matanza. Sungai Matanza merupakan salah satu sungai paling tercemar dunia. Salah satu kontaminan paling mempengaruhi adalah limbah kimia yang dibuang oleh berbagai perusahaan perminyakan. Akibatnya, sungai ini beraroma zat beracun. Sayangnya, upaya normalisasi sungai yang dicanangkan oleh pemerintah, belum berjalan sesuai dengan rencana untuk mensterilkan sungai ini. Sungai Citarum Di negara kita sendiri, yaitu Indonesia, terdapat beberapa sungai yang kotor dan tercemar. Salah satunya adalah Sungai Citarum. Sungai Citarum adalah sungai terpanjang di Jawa Barat. Sungai ini menjadi perhatian banyak kalangan pemerhati lingkungan di seluruh dunia. Saking tebalnya sampah yang terapung di permukaan sungai Citarum, bahkan sangat sulit untuk bisa melintas di atasnya. Salah satu kontaminan utama tiada lain adalah limbah plastik dan industri. Meski kehidupan sudah serba modern dan canggih, kita jelas tidak boleh lalai akan keberlangsungan lingkungan sekitar. Mungkin saat ini kita sudah tidak harus mandi dan mencari air minum di sungai. Akan tetapi, semakin banyak sungai yang mati karena polusi, maka keseimbangan alam pastinya akan terganggu dan akan berdampak pada kehidupan semua orang. Termasuk kita dan juga generasi kita selanjutnya. Oleh sebab itu, mari kita melestarikan lingkungan mulai dari diri kita sendiri, setidaknya untuk tidak membuang sampah sembarangan apalagi di sungai. Oke guys, itu saja video kali ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini. See you on the next video.